Hai sahabat Uni, sebelum menonton video Uni, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat Uni yang belum menekan tombolnya Oke, selamat menonton, salak Uni Assalamualaikum, sahabat kali ini Uni mau bikin kue kacang yang enak, renyah dan kincang sekali gongseng 250 gram kacang panah setelah seperti ini, matikan lagi komponnya, tunggu hangat dan kupas kulitnya setelah kulitnya dibuka semuanya, kemudian dihaluskan campurkan 500 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru 1,4 sendok teh vanili setengah sendok teh garam tambahkan 250 gram kacang yang sudah digiling halus masukkan minyak 275 ml selamat menikmati ter sudah berat, saya akan katakan lagi sudah berat, saya akan katakan lagi tambahkan tepung gula 250 gram selamat menikmati setelah adonan tercampur rata seperti ini lembut ambil sebagian taruh di atas plastik lalu titikan boleh pakai rolling tim kira-kira tebalnya setengah cm ini spatula supaya jangan penyok taruh pada loyang sudah diberi magarin siap dicetak ini cetak dua bentuk satu bentuk bintang yang satu lagi bentuk love sementara itu bikin olesannya dengan satu butir kuning telur ditambah satu sendok makan miyak goreng satu sendok makan susu gental manis campurkan tambahkan dengan kira-kira dua tetes pewarna kuning tua setelah 20 menit keluarkan dari oven setelah agak dingin kemudian olesi dengan kuning telur setelah selesai diolesi semuanya ulangi sekali lagi setelah diolesi dua kali dengan kuning telur kemudian beri untuk pemanisnya ini beri gula warna masukkan ke dalam oven bakat selama lima menit lagi pakai api bawah saja setelah lima menit keluarkan dari oven dan biarkan dingin di loyangnya setelah dingin masukkan lagi ke dalam toples jadinya begini warnanya cantik glowing bagus tapi sampai di kamera ini warnanya jadi agak merah gitu tapi ini enggak tahu salahnya dimana ini sama-sama cantik kalau dilihat langsung cantik sekali glowing nah enak renyah sahabat ini oke selamat mencoba jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa